Putusan satu setengah tahun bagi Richard Eliezer merupakan putusan yang sangat bijaksana dari hakim yang menangani perkaranya. Putusan tersebut menegaskan bahwa justis kolaborator tidak dapat dipadang remeh. Penegak hukum harus memahami pentingnya justis kolaborator karena tanpa JC tidak akan bisa terbongkar kejahatan dengan kriteria pertama, kejahatannya tersembunyi. Kedua, hanya diketahui oleh sedikit orang. Yang ketiga, buktinya sedikit. Yang keempat, adanya upaya untuk merekayasa ke arah yang tidak benar, proses penegakan hukumnya. Dan putusan satu setengah tahun ini semakin menegaskan bahwa JC kedepannya akan menjadi hal yang positif. Ya, bagi para penjidik untuk membongkar kasus apapun. Ya, baik itu pidana umum maupun khusus ya. Tertama misalnya korupsi. Nah, apalagi ini akan menjadi jurisprudensi. Bayangkan, dari tuntutan jaksa yang 12 tahun, ya, yang sangat lama lah 12 tahun itu, menjadi satu setengah tahun. Ya, kemudian, yang menarik adalah bahwa hakim menerima rekomendasi JC dari LPSK. Sehingga, ini juga akan memperkuat LPSK sebagai lembaga pelindungan saksi dan korban. Bahwa pengadilan mengamini rekomendasi JC dari LPSK. Bagi saya, pengalaman waktu jadi penyidik KPK, ya, JC ini sangat krusial. Itulah kenapa saya sering bersuara tentang icap, ya, terkait dengan JC. Karena apa? Tanpa JC, tidak akan pernah terbongkar kejahatan-kejahatan yang tadi saya katakan. Sembunyi, ya, diketahui sedikit orang, barang buktinya sedikit, ya, bahkan ada upaya untuk mereka yasa. Dan permintaan maaf dari icap pun yang diterima oleh keluarga juga menjadi hal yang positif, ya, dan disebutkan dalam putusan hakim. Sekali lagi, kita tentu harus berterima kasih kepada majelis hakim, ya, yang berani memutus ringan bagi orang yang menjadi justice kolaborator. Kita berharap ke depannya akan banyak justice kolaborator, justice kolaborator yang berani untuk mengungkap seperti icap. Jadi, tidak ada salahnya kita menyebut icap sebagai pionir, ya, sebagai contoh bahwa JC merupakan hal yang dihargai dalam proses penegakan hukum. Demikian, salam anti korupsi.